Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Bapak Ibu kita lanjutkan kembali Membahas soal perites PPG IPA SMP 2022 Jadwal untuk perites Tahap ke-2 nya sudah keluar Jadi persiapkan diri Bapak Ibu untuk Menghadapi perites nanti Sehingga bisa lulus Dan ikut PPG Kita lanjutkan indikator ke-17 Yaitu tentang keterpaduan Menurut Fogarti Ini sesuai dengan Kisih-kisih kemdikbud yang terbaru Indikator 17 Diberikan satu tema dalam IPA Beserta dapat menentukan Tipe keterpaduan Menurut Fogarti Jadi menurut Robin Fogarti Ada 10 cara atau model Dalam merencanakan pembelajaran terpadu Yaitu 1. Model fragmented Atau model penggalan Pemaduan yang terbatas Pada satu mata pelajaran saja Contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia Materi tentang menyimak Berbicara, membaca, dan menulis Dapat dipadukan dalam materi Keterampilan berbahasa Model ke-2 Connected atau keterhubungan Butir-butir pembelajaran Dapat dipayungkan pada induk Mata pelajaran tertentu 3. Model nested Model sarang Pemaduan berbagai bentuk Penguasaan konsep Keterampilan Melalui sebuah kegiatan Pembelajaran 4. Model sequenced Model rangkaian Model pemaduan topik-topik Antarmata pelajaran Yang berbeda Secara paralel 5. Model shared Model bagian Pemaduan pembelajaran Akibat adanya Overlapping konsep Atau ide Pada dua mata pelajaran Atau lebih Misalnya Butir pembelajaran Tentang keluarga negaraan Dalam PKN Tumpang tindi Dengan butir pembelajaran Dalam tata negara Dan PSPB 6. Model webbed Model jaring laba-laba Model ini bertolak Dari pendekatan tematis Sebagai pemadu Bahan dalam pembelajaran Yang ke-7 Model Model sridit Model galung atau benang Model pemaduan Bentuk keterampilan Kemudian Model integrated Atau model keterpaduan Pemaduan dari sejumlah topik Mata pelajaran yang berbeda Tetapi esensinya sama Dalam sebuah topik tertentu Kesembilan Model immersive Model celupan atau terbenam Model yang membantu Siswa dalam menyaring Dan memadukan Berbagai pengalaman Dan pengetahuan Dihubungkan dengan Medan pemakaiannya Terakhir Model networked Model jaringan Model pemaduan Yang mengandaikan Kemungkinan Pengubahan konsepsi Bentuk pemecahan masalah Maupun bentuk Keterampilan baru Setelah siswa Melakukan studi lapangan Dalam situasi Kondisi Maupun konteks Yang berbeda-beda Agar lebih paham lagi Kita lihat Di tabel ini Jadi Sepuluh model Tadi Dikelompokkan Menjadi tiga Yang pertama Yaitu model Mapel Terpisah Ada tiga Fragmented Connected Dan nested Kalau fragmented itu Tiap mapel Disampaikan terpisah Kalau connected Suatu konsep Dipertahankan Dengan konsep lain Kalau nested Selain target Di mapel Ada target Multi keterampilan Kemudian Integrasi Beberapa mapel Itu modelnya Adalah Sequenced Share it Webbed Traded Dan integrated Dah Kalau sequenced Beberapa topik Diatur ulang Serta Diurutkan Agar dapat Serupa Satu sama lain Kalau shared Dua mata pelajaran Yang sama-sama Diajarkan Dengan menggunakan Konsep-konsep Atau keterampilan-keterampilan Yang tumpang tindih Atau overlap Kalau webbed Berangkat dari tema Yang dibangun Bersama-sama Antara guru Dengan siswa Atas dasar Beberapa topik Pada beberapa Mata pelajaran Yang berhubungan Traded Pendekatan Metakurikuler Digunakan Untuk mencapai Beberapa keterampilan Dan tingkat logika Pada siswa Dengan berbagai mata pelajaran Integrated Guru Masing-masing mata pelajaran Bekerjasama Melihat Dan memberikan Topi-topi Yang berkaitan Dan tumpang tindih Kemudian Yang lintas Peserta didi Yaitu ada Immersive Dan networked Kalau Immersive Berpusat Untuk mengakomodasikan Kebutuhan Para siswa Dimana Mereka akan Melihat Apa yang dipelajarinya Dari minat Dan pengalaman Mereka Sendiri Networked Jaringan kerja Dengan orang-orang Yang memiliki Keahlian Untuk membantu Bagian dari Pekerjaannya Yang lebih bersifat Implementatif Mereka akan Bekerja secara Terpadu Sesuai dengan Topik pekerjaan Yang mengikat Mereka Dah Ini dia Model Integrated Membelajarkan Beberapa KD Yang konsep-konsepnya Tumpang tindih Bila mana Perlu digunakan Tema Atau proyek Tertentu Contohnya Dalam IPA Yaitu Antara Kimia Fisika Dan biologi Yaitu Ada KD tertentu Yang di Kimia Ada Fisika Ada Biologi Ada Itu disebut Integrated Kemudian Webit Yaitu Membelajarkan Beberapa KD Yang berkaitan Melalui Sebuah Tema Jadi Dikelompokkan Ada KD Kimia KD Biologi KD Fisika Menjadi Satu Buah Tema Kemudian Connected Yaitu Membelajarkan Sebuah KD KD Konsep Konsep KD KD tersebut Dipertahukan Dengan Konsep KD Yang lain Dah Ini dia Untuk Yang Connected Atau Keterhubungan Membelajarkan Sebuah KD Konsep Konsep KD Tersebut Dipertahukan Dengan Konsep KD Lain Kelebihan 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 Dari Connected Ini Adalah Melihat Permasalahan Tidak Hanya Dari Satu Bidang Kajian Pembelajaran Dapat Mengikuti KD-KD Dalam SI Tetapi Harus Dikaitkan Dengan KD Yang Relevan Keterbatasannya Kaitan Antar Bidang Kajian Sudah Tampak Tapi Masih Didominasi Oleh Bidang Kajian Tertentu Dan Ini Model Yang W Bit Atau Jaring Laba-laba Membelajarkan Beberapa KD Yang Berkaitan Melalui Sebuah Tema Kemudian Ini Adalah Integrated Membelajarkan Beberapa KD Yang Konsep-konsepnya Ber Irisan Atau Tumpang Tindih Ini Contoh Soalnya Keterkaitan Antara Dua Konsep IPA Yang Diintegrasikan Mencakup Konsep Keterampilan Dan Sikap Sebagai Contoh Dapat Dilihat Pada Gambar 8 Integrasi Antara Fisika Dan Biologi Yang Mencakup Konsep Keterampilan Dan Sikap Jadi Di Fisika Yaitu Ada Gitaran Dan Gelombang Di Biologi Yaitu Ada Sistem Pernafasan Getaran Dan Gelombang Rinca Materinya Yaitu Ada Getaran Frekuensi Getaran Pengukuran Frekuensi Di Sistem Pernafasan Ada Mekanisme Pernafasan Frekuensi Pernafasan Kemudian Pengukuran Frekuensi Pernafasan Jadi Jadi Yang Yang Sama Di Antara Keduanya Itu Ada Konsep Frekuensi Keterampilan Mengukur Dan Sikap Ketelitian Jadi Gambar Disampai Adalah Contoh Model IPA Terpadu Tipi A Connected B Share it C Fragmented D Webbed Jawabannya Itu adalah Share it Kemudian Connected Yaitu Membelajarkan Sebuah KD Konsep KD Tersebut Dipertautkan Dengan Konsep KD Yang Lain Kemudian Model Keterpaduan Yang Berpotensi Dikembangkan Dalam Pembelajaran IPA Jadi Dari Sepuluh Model Yang Diapakan Oleh Forgarti Tadi Yaitu Ada Yang Berpotensi Untuk Dikembangkan Dalam IPA A Integrated W B Fragmented Nested Networked C Sequenced W B Immersed D Integrated Nested And Shared Jadi jawabannya Itu adalah Yang A Integrated W B Shared Dan Connected Demikianlah Bapak Ibu Semoga dapat dipahami Dan semoga Bapak Ibu Bisa menjawab Semua pertanyaan dengan benar Pada saat Perites nanti Saya doakan semoga Bapak Ibu Lulus Perites PPG Bisa ikut PPG Dan bisa segera Di sertifikasi Amin Amin Demikian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh